Halo semuanya, selamat datang di MAH Watch Well, kali ini aku akan membahas salah satu jam yang masih hot item ya yang beberapa waktu lalu sempat jadi rebutan kali ini ini dia yang akan aku bahas soon ya so, stay tune well, oke next, masih dari Seiko ya wow, apa lagi ini ya langsung aja aku unboxing ya cukup solid nih hmm, oke wah Seiko masih mengusung tema 55 tahun anniversary well, kira-kira apa ya yang ada di dalam sini oke, langsung aja ya yang pasti biasanya yang kayak begini ini punya embel-embel limited edition well, oke, langsung aja kita buka oke, disini ada international warranty sama manual oke, langsung wow ini nih, yang rupa-rupanya kemarin sempat jadi rebutan ya dan banyak dipertanyakan sebelum dia sudah release ya sekarang disini ternyata aku udah on hands jujur aja setelah aku ngerasain feels-nya walaupun belum complete di aku open aku ngerti sih kenapa ini menjadi rebutan well, oke ini adalah Seiko SPB 149J1 ya nah, buat kalian nih yang suka historical juga terutama yang suka 6-2 emas ya, gue pasti gak salah sebut nih ini model ini bener-bener resemblance banget ya bisa aku bilang mirip banget sama 6-2 emas ya, 6-2 emas dulu memang sempat di reisu juga ya yang namanya kalau gak salah dulu SLA 017 dan itu ternyata sedikit banget populasinya dan baru lalu 55 tahun anniversary juga sempat di reisu juga SLA 037 kalau gak salah tapi, you know lah yang namanya kelas SLA pasti harganya juga gak terlalu ramah di kantong dan mungkin hanya ramah di kantong-kantong Sultan ya well, ternyata Seiko gak kehabisan udah gak kehabisan ide untuk meng-impress para hardcore fansnya kali ini dengan SPB 149 Seiko berusaha memuaskan para hardcore fansnya dengan membuat model yang kurang lebih 99% sama ya dengan 62 emasnya dulu awalnya kalau gak ada gak salah namanya SLA 017 but you know ternyata itu di Indonesia populasinya sangat sedikit banget dan lumayan lah untuk kelas SLA harganya hanya ramah mungkin di kantong Sultan dan 55 tahun anniversary kemarin juga sempat dikeluarin lagi versi 62 emasnya yang ratio adalah SLA 037 dan lagi-lagi tetap harganya justru makin gak bersahabat selain ke kantong Sultan tapi Seiko tetap gak kehabisan akal untuk menyenangkan para hardcore fansnya and finally di SPB 149 J1 ini Seiko mengeluarkan model yang versi generiknya ya walaupun modelnya sebetulnya aku bilang gak terlalu plug banget ya tapi ini 98 atau 99 persen bener-bener resembling sama 62 emas atau SLA nya ya untuk diameternya sendiri juga cuma 40 mm ya which is bener-bener ideal banget di pergelangan sedang atau kecil dan untuk model marker sama hands nya itu juga resemblance banget sama 62 emas nah untuk body nya ini terbuat dari solid stainless steel dengan super hard coating ya untuk reteting bezel nya ini juga berasa crisp banget and solid ringan solid tapi crisp pernyah pernyah nice nah untuk lock nya sendiri dia memiliki ukuran 20 mm ya buat kalian yang pengen suka gonta ganti strap jangan lupa ya ini size nya 20 mm and gampang banget karena di body nya terdapat lock hole jadinya easy ya untuk plug and play strap nya nah untuk kacanya sendiri juga udah terbuat dari sapphire crystal dengan air coating nah untuk movement nya seiko ini menggunakan movement kaliber 6 R 35 ya yang kurang lebih ini movement yang baru termasuk kelas 6 R ya kena kelas mid tapi yang mungkin udah ada beberapa upgrade yaitu salah satunya power reserve nya udah bisa mencapai 70 jam kalau terisi penuh ya overall jam ini cukup keren sih finishing nya polish dan brush bahaya ini racun nah yang berbeda mungkin disini adalah dari model fold over nya ya nah ini bentuknya stainless steel brush oyster pada bracelet nya masih menggunakan clasp cuman bedanya pada pelindung buckle nya ya biasanya bentuknya seiko itu lebih ke letter U tapi kali ini lebih ke square ya dan dia lebih tebal ya lebih lebar tinggal di open push dan disini juga terdapat salah satu extension ya kalau seandainya kalian mau menggunakan ini di luar diving suit kalau terlalu sempit extension ini bisa kalian buka well yang sayang buat aku sih karena ini crown nya masih polos-polos aja ya gak ada lambang S or something but that's okay tapi itu hanya personal opinion aja sih tapi overall ini jam keren banget ya oh iya buat kalian yang ganti-ganti strap jangan lupa ya untuk di SPB 149 J1 ini ngelimited Seiko juga sudah menyertakan silikon rubber nya bakal nya masih khas dengan buckle Seiko keepernya disini lebih ramping dan dia ada pattern nya biasanya hanya polos tapi ini dia memiliki pattern yang sedikit berbeda dibanding sebelumnya kalau kalian mau ganti-ganti just tinggal plug and play dan temanya masih tetap dengan deep blue ocean wah racun dan dia untuk di belakangnya pada bagian backcase ini dia masih menggunakan logo wave kanagawa dan disini juga terdapat limited number nya untuk di belakang jadi ini biasanya Seiko akan mengeluarkan versi jam limited edition tapi dia tidak ada limited numbers nah untuk tipe ini SPB 149 J1 ini dia terdapat limited numbers pada backcase nah sekarang kita coba on hands wow ini benar-benar ideal banget walaupun ini jump diver tapi sebetulnya kalau aku bilang ini lebih cocok untuk jadi daily biter atau dash diver ya karena ini modelnya benar-benar mewah sih kalau aku bilang lebih mewah ya walaupun kemampuannya diver sih tapi ini buat daily biter atau mungkin casual jauh lebih cocok sih nice this is nice oke buat kalian yang masih memburu ini buruan ya karena ini salah satu limited dan most wanted item dan sekarang aku gak heran kenapa ini menjadi most wanted item ya karena mungkin beberapa orang udah memahami apa arti estetika jadi jam itu mungkin gak seharusnya harus gede melulu atau mungkin harus maco melulu no this is the real deal ini bener bener eksklusif banget diameternya pas juga mau tangannya gede mau tangannya kecil ini bener bener ideal it's a beautiful piece aku bener bener suka ini wow dan ini salah satu yang aku rekomendasiin buat kalian so jangan sampai kelewatan kalian mungkin beberapa dari kalian mungkin belum cukup nekat untuk ngerogoh kocek untuk membeli yang seri SLA oke aku paham tapi untuk ini aku rasa kalian harus cukup nekat sih karena untuk dari segi harga sendiri juga jauh berlipat lipat di bawahnya SLA series tapi dengan feel yang bisa dibilang hampir sama dan ini movement nya 6R35 jadi untuk limited dengan box set seperti ini dengan model historical dari 62 mas it's really really must have dan worth value for money banget sih untuk harga kalian bisa langsung cek di website kita di jamtangan.com dan kalau memang masih ready stock kalian gak perlu nunggu lama lagi langsung aja belanja sebelum kehabisan kali ini yang versi SPB149 ini benar-benar limited numbers itu artinya kalau memang udah habis jadi dia udah gak akan produksi lagi hanya sebatas limited nya itu aja kalian yang mau beli lewat aplikasi juga silahkan well happy hunting happy hunting for everyone terutama penggemar jam dengan mid size atau mungkin penggemar historical 62 emas ini adalah versi generic yang benar-benar the best banget buat aku sih wow you really amaze me seiko oke ini sekian review aku tentang baby 62 emas atau mungkin bukan baby ya but whatever it is ini benar-benar aku rekomendasiin buat kalian dan ini adalah review singkat aku tentang spb 149 j1 ini so this this is 6R 35 emas spb 149 j1 for you oke everyone itu tadi ya beberapa barang yang udah aku bahas buat kalian dan aku yakin diantara beberapa yang aku bahas tadi pasti udah ada yang kalian incer well oh iya untuk kalian yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe ya like kalau suka dislike kalau gak suka and then jangan lupa yang mau belanja bisa langsung kunjungin website kita di jamtangan.com dan kalian bisa undo aplikasi juga di jamtangan.com juga kalian bisa belanja via aplikasi juga oke sekian dulu untuk review kali ini see you on the next video bye sub indo by broth3rmax